Sementara itu, berkas perkara Mario Dandi tersangka kasus penganiayaan David Ozora belum juga selesai. Padahal, tenggat waktu penyerahan berkas perkara hampir habis. Hingga kini Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak yang menjadi tersangka kasus penganiayaan, belum juga diadili. Pasalnya, polisi belum juga melengkapi berkas perkara mirip Mario kekejaksaan. Padahal, batas waktu penyerahan berkas perkara sudah hampir berakhir. Polisi beralasan, penyidik masih harus memeriksa satu saksi untuk melengkapi berkas Mario Dandi. Sementara itu, kejaksaan tinggi DKI Jakarta telah menagih berkas perkara dua tersangka kasus penganiayaan David kepada penyidik. Secara proses penyidikannya, kasus perkara Mario Dandi ini masih dalam tahap penyidikan. Belum P21, karena masih ada beberapa hal yang mesti dilengkapi oleh penyidik. Mungkin saksi atau apa yang masih kurang. Mario Dandi Satrio adalah tersangka penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kasus penganiayaan itu pertama kali terungkap di media sosial sebelum proses hukum berjalan. Mario adalah putra dari mantan pegawai Ditjen Pajak MNQ, Rafael Aluntri Sambodo. Penganiayaan berujung pemecatan Rafael dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kanwil, Jakarta Selatan II. Tidak hanya itu, Mario Dandi Satrio pun terkena DO dari tempatnya menuntut ilmu. Selain Mario Dandi, ada dua tersangka lain yang terlibat dalam penganiayaan David, yaitu Lukasien dan A.G. Berbeda dengan Mario dan Sien yang belum disidang, A.G telah difonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan, Ainews melaporkan.